Halo, kita lanjutkan. Kita sudah mempunyai setting yang sudah bisa kita terapkan di mobil. Dan sekarang saya mau menyimpan scene, saya menuju file, save scene, dan silakan buat folder scene pada aset. Dan klik dua kali, lalu namakan mungkin mobil. Oke, mungkin semacam ini, scene mobil. Mobil satu mungkin. Oke, saya simpan. Dan sekarang, saya pindah ini dulu. Saya taruh di sini. Saya pindah di sini, dan sekarang saya membuat folder baru lagi. Oke, di sini ada error. Oke, saya pindahin nanti, dan sekarang di aset saya membuat folder baru lagi. Create folder, dan saya namakan script. Dan sekarang di script, saya membuat... Oke, saya memilih di script, membuat file javascript. Dan saya namakan mobil. Contro. Oke, saya enter. Oke, saya enter. Oke, saya enter. Dan klik dua kali, atau open di sini. Oke, silakan tunggu. Oke, silakan tunggu. Dan di sini otomatis saya sudah mempunyai beberapa informasi di sini. Dan... Oke, saya kecilkan. Dan di sini saya membuat variable pertama. Far. Saya nama. Dan saya namakan ban... Depan... Kanan. Titik 2 Wheel Collider Oke, semacam itu Titik koma Dan far lagi Ban Depan Kiri Titik 2 Wheel Collider Titik koma Dan far Ban Belakang kanan Titik 2 Dan wheel Collider Titik koma Lalu far lagi Ban Belakang kiri Titik 2 Wheel Collider Titik koma Dan sekarang jika Saya simpan Lalu saya menuju ke Project Dan disini Aktifkan mobil Lalu silahkan menuju ke Bawah Dan disini ada Add Script Dan discrib ada Mobile Control Pilih ini Maka otomatis Sekarang sudah ada Mobile Control Script Dan disini Ban Depan Kanan Saya memberikan di Ban Collider Ban Depan Kanan Disini ada Ban Depan Kiri Saya pilih di Collider Ban Depan Kiri Lalu Ban Belakang kanan Lalu Ban Belakang kiri Oke Semacam itu Dan Jika saya putar Saya masih belum mendapatkan apa-apa Karena memang belum ada fungsi disini Saya masuk lagi disini Oke Di fungsi update Saya mau menambahkan Ini Saya coba Untuk membuat Mobil ini berjalan Saya memberikan fungsi Ban Belakang Dan saya menuliskan Ban Belakang Kanan Titik Motor Motor Tor Tor Semacam ini Dan Saya memberikan Sama dengan Mungkin 20 Saya memberikan Hanya semacam ini Dan Jika sekarang saya simpan Saya coba Disini Oke Saya sudah mempunyai Mobil yang berjalan Keren bukan Mana mobilnya Haha Oke Saya sudah mempunyai Mobil yang berjalan Seperti itu Oke Dan karena Dia hanya Satu Roda saja yang berjalan Maka dia akan Mempunyai Pergerakan semacam itu Dan Dan jika Saya memberikan lagi Disini Saya menuliskan Ban Belakang Kiri Dot Motor Torb Sama dengan 20 juga Titik koma Dan sekarang Jika Anda lihat Di atas Oke Silahkan masuk Di scene Klik dua kali Lalu lihat Dari atas Oke Mungkin semacam ini Dan Klik Anda mempunyai Mobil Yang Oke Seharusnya lurus Berarti ada Ada semacam Setting yang Tidak pernah disitu Dan Saya bisa memberikan Fungsi ini Ke Ke keyboard Oke Saya bisa memberikan Fungsi ini ke keyboard Dan Disini Saya tidak memberikan Nilai pada Pada ini Pada Drop Dan Oke Saya memberikan Disini Adalah Variable baru Far Dan Saya memberikan Maksimal Putaran Mesin Oke Dan saya memberikan Titik dua Float Float Lalu Sama dengan Dan mungkin Dua puluh Titik koma Dan disini Saya memberikan Saya copy Dan saya copy disini Lalu Saya memberikan Kali Saya memberikan Input Dot Get Aksis Get Aksis Oke Kurung buka Kurung tutup Tanda putih Dua Vertical Dan disini juga Saya copy Lalu Lalu saya Berikan disini Oke Saya memberikan Ini dan Saya simpan Lalu saya Menuju ke Project Saya putar Oke Saya mempunyai Semacam ini Tapi jika Anda tekan Panah Ke atas Maka Anda Mempunyai Mobil yang berjalan Oke Dan jika Anda A Oke Saya coba lagi Jika Anda Menekan Ke bawah Maka Anda Mempunyai Mobil yang Mundur Sekarang Saya sudah bisa Mengatur Pergerakan Dari Mobil Dengan Keyboard Dan Kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Sampai jumpa Salam